di antara negara saat itu yang didatangi oleh delegasi Amerika untuk mengakui kemerdekaan Amerika itu adalah Daulah Alawiah yang ada di Marokko dan Magnus itu bagi Eropa luar biasa loh di masa-masa kejayaan delegasi-delegasi Eropa itu kalau datang ke situ bisa dicuekin berhari-hari untuk bisa ketemu saking kuatnya dan saking berpengaruhnya pada masa kekuasanya itu kan terkenal dengan pertahanannya saya sempat mengunjungi ya sekeling kotanya gitu benteng-benteng bentengnya tiga lapis dan di salah satu lapisnya ada lumbung lumbungnya luar biasa tinggi sekali atau besar sekali karena memang sering perangkan ada perangkan banyak kelompok lah yang menyerang disebutkan bahwa kalau mereka dikepung oleh musuh dari luar dua tahun mereka bisa tahan dua tahun misalnya intinya itu luar biasa dan itu kan dari Al-Hassan Suman Zat kalau dari Al-Hassan ada enggak terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi masih di channel Siroh TV channel yang menyajikan kajian seputar Siroh Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam semoga teman-teman sudah menyimak video-video kami yang lain yang seputar tema itu dan kita akan coba menggali lebih dalam lagi nyambung dengan topik-topik sebelumnya bareng guru kita disini ada Ustadz Asyip Sobari Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa-apa yang Ustadz ya? Alhamdulillah InsyaAllah Ustadz hantum itu ada waktu gak Ustadz buat scroll-scroll media sosial gitu ngapain sih? jangan lagi rame hari ini kalau kita lihat kan ya walaupun agak mulai redup lah ya kemarin-kemarin kita juga pernah respon tuh tentang keturunan Rasulullah atau Azriya Rasulullah ketua Habib, Syarif dan sebagainya itu Sayyid Sayyid termasuk nah pertanyaan liar saya juga kemudian muncul kalau kemudian orang-orang saya belajar tentang daulah-daulah itu membaca ada Abbasiyah kemudian sampai Osmaniyah dimana itu ahlul baik Rasulullah ada gak sih perannya mereka ini dalam politik Islam di kancah politik lah ya karena kayaknya gak ya memang gak tahu gak terkenal atau memang malah gak ada gitu seperti apa Ustadz? Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini harus kita tarik dulu loh ya kemana nih pertanyaannya kan mungkin bisa jadi begini kenapa ya daulah-daulah Islam itu tidak di tangan keturunan Rasulullah s.a.w. atau ada usaha dari kalangan daulah-daulah yang ada itu untuk membatasi atau tidak memberi ruang kepada ahlul baik Rasulullah mungkin gak kayak gitu nah ini dia secara analisanya dasar persoalannya itu adalah apakah kekuasaan itu harus di tangan satu kelompok tertentu apakah ada ketapan itu gitu loh dalam hal ini ada satu hadis ya it's okay itu hadis ini bisa ditafsirkan gitu ya bahwa idealnya pemimpin itu dari Quraish ini idealnya tentu saja ya Rasulullah s.a.w. ketika memberikan itu tuh dalam arti idealnya pemimpin itu dari Quraish gitu loh bukan berarti kenyataannya ya karena kenyataan oh iya dong beda dong antara idealnya dan kenyataannya idealnya dari Quraish kan tapi kan Quraish mencakup Bani Hashim dan bukan Bani Hashim bahkan ya atau lebih spesifik lagi mencakup keturunan Rasulullah s.a.w. dan bukan keturunan Rasulullah s.a.w. dalam hal ini kita udah kita memulai dari satu apa namanya kita sepakati dulu bahwa duria Rasulullah s.a.w. itu ada gitu loh karena sebagian ada yang menegasikan itu kita sudah jelaskan dari khasais ya nah jadi ini kan hadis yang yang bisa ditafsirkan bahwa idealnya kepemimpinan itu ada di satu kelompok yaitu al-immatu min Quraish gitu ya tapi tidak dilanjutkan idealnya lagi dari keturunan video enggak 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 nah makanya ketika hadis ini pun ditafsirkan tadi ini kan lebih ke khabar gitu lah khabar bukan bukan perintah ini tapi lebih ke khabar karena kan juga ada hadis Rasulullah s.a.w. bahwa kemungkinan pemimpin itu bisa jadi dari luar Quraish gitu loh wa inta ammaru alaikum abdun habashi gitu loh jelas kalau habashi udah bukan Quraish kan gitu loh artinya bahwa ini probabilitas itu ada terbuka gitu loh bisa kan gitu nah belum lagi somayakunul takunul khulafa fayaksurun itu juga bisa diartikan lebih luas ala kulihal dasarnya kan ketika kekuasaan gitu ya itu diminta oleh seseorang ini ada kasus kan jelas bisa kita baca dalam sirah itu diantaranya diantaranya ada beberapa kasus bukan satu kali diantaranya adalah Musay lima Al-Qadab itu kan sebelum mengaku menjadi nabi dia ini kan datang ke Madinah bersama tokoh-tokoh Bani Hanifah menemui nabi menemui setelah ya setelah Fatum Mekah kan banyak dari berbagai kabilah berbagai suku datang ke Madinah yang lain-lain masuk Islam di delegasi Bani Hanifah ini nah kecuali Musay lima saat itu nah Musay lima itu sampai didatangi oleh Rasulullah karena dia tidak mau ikut dengan rombongan ke Madinah tapi dia tidak mau ketemu Rasulullah sampai Rasulullah datangi dia bilang dia mungkin lebih kemencermati waktu itu ya mengamati dan membaca situasi dia bilang aku mau aja sih untuk masuk Islam cuman aku ingin satu garansi jaminan aku yang menjadi pemimpin penguasa setelahmu artinya dia melihat kenabian itu sebagai kekuasaan dari sudut itu ya jahili iyalah cara berpikirnya kan gitu nah kan disebutkan dalam riwayatnya Rasulullah sampai ngambil ranting kan gitu ngambil ranting kan ya ranting itu pendek lah kalau kekuasaan itu segini sekalipun seringan ini segampang ini untuk diberikan dipindahkan aku gak akan kasih ikan kepada kamu gitu loh kenapa karena kekuasaan itu milik Allah yang Allah akan berikan kepada hamba yang dikandakinya so terbuka artinya gak ada gak ada apa namanya semacam keharusan bahwa kekuasaan Islam itu harus di tangan rakyatnya Rasulullah sallallahu sallallahu gak ada itu terbuka kan dasarnya kan itu nah ini juga yang membuat kemudian tadi al-immatu min Quraish itu sifatnya khabar yang terbuka idealnya sih begitu itu idealnya khabar dari Rasulullah tapi faktanya ada gak keturunan Rasulullah yang kemudian terlibat dalam dunia politik ya sebenarnya Ali bin Abi Talib jadi khalifah tapi itu kan keturunan keluarga tapi kan kalau Hasan bin Ali jalat cucu Rasulullah sallallahu sallallahu jadi khalifah jelas itu walaupun cuma singkat gak nyampe setengah tahun gitu ya nah setelah Hasan ini sebenarnya masih ada dan banyak oh banyak ya banyak kita bicara peran di kancah politik atau bahkan kemudian yang betul-betul mendirikan daulah gitu loh itu jelas, tentu yang berperan di kancah politik banyak gitu loh cuman tidak semuanya sampai pada tahap mendirikan daulah gerakan Husein bin Ali bin Abi Talib yang berakhir dengan tragedi di Karbala itu itu jelas ada bobot politik yang sangat clear disitu kita tidak bisa menafikan aspek politik dan siapa yang apa namanya artinya di generasi itu siapa yang menganggap ini sebuah kekeliruan dan kesalahan kan gak ada hanya memang berakhir tragis itu saja saya masih ingat sekali ketika Husein masih ingat dalam bacaan bukan karena hadir di peristiwa bacaan bahwa ketika Husein keluar dari Mekah kemudian ke Madinah kan sebelum ke Kufah itu Karbala kan di Madinah itu bisa dikan semua toko Madinah menasihati mencegah ya mencegah karena kalkulasinya udah gak pas gak dapat gitu loh gak kuat bukan karena karena tindakan Husein itu dianggap sebagai sebuah kesalahan gitu loh coba ada bahkan dari Muhammad Ibn Hanafiya itu saudaranya Muhammad Ibn Hanafiya itu sebenarnya Muhammad bin Ali bin Abi Talib tapi dari istri yang berasal dari Bani Hanifah bukan dari Fatima itu bagian dari adab makanya walaupun Muhammad Ibn Hanafiya itu sosok yang luar biasa tapi dia tidak mau misalnya kemudian dan kemudian dikenal sebagai Muhammad Ibn Ali gitu ya karena untuk membedakan dengan Hasan dan Husein kakaknya itu adab aja jelas adab karena adab gitu ya Muhammad Ibn Hanafiya itu Muhammad Ibn Hanafiya Abdullah Ibn bahkan Abdullah Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas itu sampai di satu titik karena sudah Husein begitu teguh gitu ya dengan pendiriannya untuk terus ke Irak kalaupun kau ingin lakukan itu jangan sekarang dan jangan ke Kufah pergi sana ke Khorasan ke Khorasan kau akan lebih kuat di sana cuman lihat it's okay lah itulah Allah kuliah ini bobot politiknya jelas menurut saya clear gitu ya kita tidak masuk ke masalah lainnya gitu ya setelah itu betul bisa dikatakan tidak ada gerakan lah dari Luriyat Rasulullah s.a.w. karena Ali Zaini Labidin yang merupakan anak Husein dan kemudian anak-anak Hasan anak Hasan cenderung apa namanya adem lah dalam hal ini atau memang menghindari dunia politik enggak kemudian nanti setelah itu generasi berikutnya terutama di anak-anaknya Hasan dari keturunan Hasan coba kalau kita dari ininya dari Hasan bin Ali Hasan kemudian puternya juga Hasan Hasan itu kan punya tiga anak atau empat anak ada Ibrahim terkenal tiga Ibrahim Muhammad Yahya Ibrahim Muhammad dan Abdullah tiga orang ini anak-anaknya Hasan Al-Muthanna bin Hasan Asib bin Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum ini kuat kental apa namanya peran politiknya peran politiknya gitu ya sampai kemudian terjadi tragedi Fakh di Mekah jarangnya mengangkat itu perlu kita bahas enggak lah terlalu sedih yang jelas kemudian dari situlah dari peristiwa Fakh itulah dua yang selamat gitu ya dari keturunan apa namanya ini ada Idris bin Abdillah kemudian ada Yahya bin Abdillah bin Hassan bin Hassan bin Ali Yahya bin Abdillah itu ke Dailam ke timur kan ini di masa Dola Basia artinya timur yang sulit dijangkau oleh Bagdad bukota sementara Idris gitu itu ke bagian barat ke Afrika Utara dan kemudian sampai ke Maroko Andalus juga enggak enggak karena di Andalus ada Bani Mayah artinya di Andalus ada Abdur Rahman Adakhil kan gitu nah ayahnya Abdullah kemudian Idrisnya itu di Afrika Utara kemudian Maroko Yahya berusaha untuk membangun daulah tapi lebih kurang lah kemudian gagal katakan di Adailam Uzbekistan ke atas tapi ini Idris jadi Idris bin Abdillah itu kemudian karena dari Bagdad jauh tidak terjangkau dan mitra Bagdad bisa dikatakan aghalibah yang ada di Tunis juga tidak bisanya sampai ke Maroko ke dalam karena yang membackupnya kuat kelompok-kelompok barbar Amazigh Maroko gitu lah sementara Andalus pun juga lagi ditata baru ditata gitu lah artinya belum lama gitu lah jadi Idris cenderung aman disitu dan kemudian semakin kuat karena kelompok-kelompok barbar yang kemudian jadi besannya gitu itu mendukung penuh bahkan kemudian membangun daulah mulai menderikan di Walili namanya Walili itu bekas kota tua Romawi gitu ya tapi masih ada sisanya kemudian dibangunan disitu Walili tapi tidak lama kemudian belum meninggal nah itu tepatnya secara politik diracun secara politik ya nah tapi dia sudah menikah dengan seorang apa namanya kepala suku atau anak kepala suku disitu dan sedang mengandung anaknya yang kemudian dibesarkan oleh keluarga itu dan ditunggu tetap ya ya ditunggu lahirlah dan diberi nama Idris jadi Idris bin Idris gitu lah Idris bin Idris bin Abdullah bin Hassan al-Musranna bin Hassan al-Sibd bin Ali bin Abi Talib nah dia ini usia 12 tahun sudah dibayat dan kemudian dia memindahkan ibu kota dari Walili ke Ves 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 maka kemudian jadi ibu kota pertama Daulah Adarisa Daulah Abbasat Adarisa Adarisa itu dari Idris gitu lah dari Idris ini Daulah pertama dari kalangan Alulbet atau seperti apa bisa dikatakan ya Daulah pertama dari kalangan Al-Bait dan di Maroko di Maroko dan Daulah ini besar pengaruhnya besar perannya besar dalam penyebaran Islam bisa dikatakan yang mengislamkan Maroko dalam arti memperkuat Islam di Maroko itu masyarakatnya itu ya ini di Ves ini tapi hanya Maroko enggak Maroko Jezair pengaruhnya semua situ gitu ya karena menguasai jalur perdagangan Sahara Burun Al-Rika yang terhubung nanti dengan Afrika Utara terhubung dengan Eropa itu di tangan mereka jalur perdagangannya melalui pegunungan Atlas bagian utara dan bagian selatannya gitu lah harus kesana sih kalau ingin bisa menggambarkan gitu lah nah tapi yang jelas di situ ada ada apa namanya ada jalur perdagangan gitu dari Senegal dari mana itu akan masuk ke Sigil Masa untuk kemudian nanti bisa masuk ke Tilimsan bisa masuk ke Tanja Tangjir kemudian masuk ke Eropa itu dikuasai jalur itu dan di tengah-tengah itu adalah Fes jadi Fes itu jalur dari Afrika Utara jalur dari Sahara jalur dari Eropa akan masuk ke situ maka kota Fes itu kan menarik dantara dua bukit dantara dua bukit gitu lah dua bukit itu yang satu bukit untuk penduduk yang berasal dari Afrika Utara terutama dari waktu itu Khorowin Tunis maka disebut Odwat Karowin kemudian yang satu dari Andalus yang dari Andalus datang ke situ kemudian mau tinggal disitu jadi Odwat Andalusiyin dua bukit itu nah Kota Fes di tengah-tengahnya ke Fes deh itu jalur Rila Peradaban juga sana iya dong gak selalu harus itu Fes itu bukota Maroko yang paling tua yang paling lama berapa kali jadi bukota ala kulihal di usia 12 tahun Idris bin Idris itu mendirikan bukota Fes dan sekaligus sebenarnya pendiri sesungguhnya beliau lah yang 12 tahun ini mendirikan masjid masjidnya masih ada sampai hari ini di apa namanya di Fes di Odwat Karawin dekat masjid gak jauh dari masjid Karawin gitu ya dan dia khutbah Jumat pertama di usia 12 tahun untuk membuka kebayang kan iya dan dua abad lebih ada Risa ada Allah ada Risa bertahan tapi memang beliau itu cakep dan fakih bukan karena lulubat saja iya dikenal dengan itu artinya pendidikannya dan seterusnya ini kan memang jalur jalur apa namanya dari Andalus ke Afrika Utara kan memang pasti akan lewat situ makanya ulama-ulama dan sebagainya pasti ada dan kemudian Fes sendiri menjadi apa namanya menjadi sampai sekarang Fes itu diakui sebagai ibu kota spiritual dan intelektualnya Maroko sampai hari ini ibu kota administrasi dirabat tapi ibu kota intelektual dan spiritual itu adalah Fes gitu lah Fes itu satu kota itu sampai sekarang itu diakui sebagai apa istilahnya yolah UNESCO itu sebagai bagian dari apa maksudnya peninggalan yang dilindungi UNESCO lah satu kota bukan satu situs karena kotanya gitu tua banget deh kalau kita ke Fes dan itu kental nilai-nilai islaminya sangat sangat tentu saja sangat kental ulama-ulama besar dikorovin si Abbas Ibnu Khaldun disitu Ibnu Banna disitu Ibnu Zuhur disitu ulama-ulama besar Ibnu Madian disitu nah oke setelah Adarisa ya tentu keturunan Adarisa masih ada kemudian kan berkembang tapi kemudian setelah itu memang tenggelam Adarisa bergantilah beberapa daulah kecil sampai kemudian muncul Murobitun Murobitun tentu itu dari Barbar dari Amazigh gitu ya kemudian Muahidun dulu itu juga dari Barbar Amazigh gitu ya nah sampai kemudian muncul daulah Shurafa namanya Shurafa Sa'diyun gitu Sa'diyun ini dari keturunan siapa nih dari keturunan kalau tadi kan Idris bin Abdillah kan gitu ini dari keturunan Muhammad bin Abdillah bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan Sibd dari jalur ini daulah ini muncul setelah Bani Marin atau tepatnya ketika bagian Afrika Utara terutama Maroko Jazair menghadapi hantaman Portugal kan setelah Portugal menaruhkan Andalus mereka merangsek ke apa namanya ke Afrika Utara ke Maroko Jazair daulah Sa'diin ini Bani Sa'diin Sa'diyin inilah yang mempertahankan gitu loh perannya besar satu abad setengah sih gak terlalu lama gitu ya sampai kemudian muncul berikutnya daulah Alawin nah Alawin ini ini dari jalur masih jalur Hasan masih dari jalur Muhammad bin Abdillah bin Hasan Sanna bin Hasan Sibd bin Ali bin Abi Talib yang itu bertahan sampai hari ini daulah Alawiyah yang di Maroko itu dari keturunan Hasan Al-Hasani ya berarti Al-Hasani gitu loh kan diantara Sultan yang terkenalkan Maulai Ismail bin Sharif kan Maulai Ismail itu yang mendirikan kota Magnes gimana sebelum kita ke Fes kita akan lebih dulu ke Magnes dari Magnes baru ke artinya kalau kita dari Rabat mau ke Fes kita akan melewati Magnes Magnes kota tua sekali dan itu salah satu simbol dari kebesaran daulah Alawiyah saya mendapatkan informasi tapi ini baru informasi dari seorang senior lah gitu di Fes bahwa di masa kalau tidak selesai masalah putranya ya putra Maulai Ismail ini tahun seribu atau keturunannya ya cucunya mungkin bahwa apa namanya diantara negara saat itu yang yang didatangi oleh delegasi Amerika untuk mengakui kemerdekaan Amerika itu adalah daulah Alawiyah yang ada di Maroko gitu loh dan Magnes itu bagi Eropa luar biasa loh di masa-masa kejayaan delegasi-delegasi Eropa itu kalau datang ke situ bisa dicuekin berhari-hari untuk bisa ketemu tapi itu ya eh saking kuatnya dan saking berpengaruhnya pada masa kekuasaannya itu kan terkenal dengan pertahanannya saya sempat mengunjungi apa namanya pertama saya mengunjungi ya sekeleng kotanya gitu bagaimana mereka benteng bentengnya tiga lapis dan di salah satu lapisnya ada lumbung lumbungnya luar biasa tinggi sekali atau besar sekali sehingga mereka mempersiapkan karena memang sering perangkan ada perangkan banyak kelompok lah yang menyerang disebutkan bahwa kalau mereka dikepung oleh musuh dari luar dua tahun mereka bisa tahan logistiknya aman intinya itu luar biasa itu daulah halawiyah dan itu kan dari al-hasan semua kalau dari al-hussein ada gak al-hussein di bagian timur sih kebanyakan dan ada daulahnya juga setahu saya tidak ada daulah besar yang artinya begini kan kita tahu sejak abasyia abasyia bisa dibagi tiga lah gitu ya abasyia kedua sebenarnya abasyia itu gak sekokoh yang dibayangkan orang artinya cengkraman abasyia secara politik ke dunia Islam itu gak sekuat yang dibayangkan abasyia pertama saja artinya dari masa al-muqtasim ke bawah gitu ya dari mulai pujafar al-mansur kemudian sampai apa namanya al-hadi al-mahdi gitu al-mahdi al-hadi kemudian al-rasid harun al-rasid al-ma'mun al-amin al-ma'mun dan seterusnya itu kan sebenarnya sudah ada beberapa kawasan tadi yang lepas yang tidak bisa yang dulunya bani umayah yang tidak bisa dipegang oleh mereka kan termasuk di maroko jazair gak bisa dipegang kan gitu loh sebagian al-jazair andalus gak bisa dipegang ke timur ke daylam dan lain-lain gak bisa kepegang abasyia gak bisa memegang bani umayah harus diakui secara administrasi bani umayah itu kokoh sekali kuat sekali seluas itu sendirian setelah itu gak ada yang bisa lagi seperti bani umayah gitu loh gak bisa nah di periode kedua setelah mu'tasim di tahun 200an 230an ke atas itu lebih lama lagi bahkan di mesir berdiri di kan apa namanya bani tulun dan lain sebagainya gitu loh itu kan berdiri berdiri dalam arti ya mereka mengaku secara formal aja formalitas aja ke abasyia tapi sebenarnya mereka independen gitu loh dan itu udah banyak itu harus perlu kita ketahui di dalam saja di dalam irak saja kan mereka dibawah pemerintahan sesungguhnya di tangan buih kan buih kan tahun 300an itu sebelum kemudian tahun 400an saljuk masuk gitu ya nah saljuk jangan masuk dulu ke Erturo itu nanti belakangan itu itu kelanjutan dari saljuk Asia Anadolu Anatolia gitu ya kelanjutan tapi bukan saljuk ada kuliah daulah-daulah kecil gak ada gitu termasuk oleh berdiriatnya Hussein itu ya tapi bukan berarti dalam arti daulah yang besar itu ya mungkin kalau sekarang bisa datang gimana ya gitu ya ya pemerintah apa ya di lokasi tertentu yang semi mungkin semi apa istilahnya otonom dan sebagainya tapi tentu itu tidak pernah lepas dari kejolak konflik yang bisa stabil itu yang menjadi daulah besar-besar itu yang di Maroko itu stabil artinya ada masa stabilnya karena mereka bisa ratusan tahun dan itu juga masih bisa kita nikmati sampai hari ini hari ini hari ini itu ada daulah-halau iya sampai hari ini yang apa yang di Maroko itu masih keturun Hasan jadi kapan agenda Rihlah Peradaban Maroko Spanyol doakan supaya semuanya lancar biar pas dengan topik kita insyaallah itu bagian dari apa namanya dari jalur Rihlah yang insyaallah akan dipertahankan bahkan yang ada akan ditambah cuman ya sesuai dengan term and conditionnya gitu baik semoga kita juga bisa ikut Rihlah Peradaban menapaki jejak-jejak ahlul baik disana yang gak ingin lupa lihat dong Maroko dan sekaligus Spanyol biasanya jalur Portugal oh Portugal juga ya sekalian lah oke jasak lahir informasi dan ilmunya untuk kita semua banyak banget ilmu yang kita bisa ambil di kesempatan kali ini dan kayaknya banyak atau jarang diungkap di kelas-kelas yang lainnya tentang daulah dari ahlul baik semoga ada manfaat yang bisa diambil subhanakallah bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton yang bodiman terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV semoga menjadi jalan terbaik anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah salallahu alaihi wasalam selamat menikmati selamat menikmati